Pemirsa mantan Bupati Tembo, Sukandar, dilaporkan ke Kejaksaan Tinggi Jambi oleh sejumlah aktivis LSM. Mantan Bupati dua periode itu dilaporkan terkait dugaan penyalahgunaan WWN yang terindikasi korupsi. Atas terbitnya izin prinsip PT Andika Permata Nusantara di Kabupaten Tembo. Sejumlah aktivis lembaga swadaya masyarakat di Jambi mengelar aksi demonstrasi di Gerbang Bito Maso, Kantor Kejaksaan Tinggi Jambi pada Senin 11 Desember 2023. Aksi unjuk rasa aktivis LSM di momen hari antikorupsi sedunia tersebut berlangsung aman dan damai. Dalam aksinya, pendemo mempertanyakan tindak lanjut dari laporan dugaan penyalahgunaan WWN atas terbitnya izin prinsip PT Andika Permata Nusantara atau PT APN di Kabupaten Tembo. Gabungan aktivis LSM ini melaporkan mantan Bupati Tembo dua periode Sukandar. Koordinator aksi yang juga sekjen DPP LSM Mapan, Awaludin Hadi Prabowo mengatakan, laporan dugaan korupsi ini dilayangkan ke Kejati Jambi pada tanggal 24 November 2023 lalu. Mantan Bupati Tembo, Sukandar, dilaporkan atas dugaan penyalahgunaan WWN terkait penerbitan izin prinsip PT APN yang diduga terindikasi korupsi. Selain Sukandar, Awaludin menyebutkan, ada dua kepala OPD di Kabupaten Tembo yang turut menjadi terlapor. Awaludin menerangkan izin prinsip PT APN diterbitkan hanya dalam waktu satu hari setelah permohonan izin prinsip itu diajukan pihak perusahaan ke PT APN Kabupaten Tembo. Surat permohonan izin prinsip perkebunan dan pabrik kelapa sawit PT APN diajukan pada tanggal 18 Mei 2022. Kemudian disetujui oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Kooperasi Usaha Kecil dan Mendengah Kabupaten Tembo pada tanggal 19 Mei 2022. Karena kami menduga bahwasannya ada indikasi suap yang dilakukan oleh PT APN. Diduga dilakukan oleh PT APN dan diduga diterima oleh Bupati Tembo, Kepala Dinas PTSP dan Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan. Kenapa? Karena kami simpulkan dari permohonan PT Andika Pertaman Santara terkait permohonan izin prinsip dan arahan lahan untuk perkebunan dan pabrik kelapa sawit di wilayah Kecamatan Warotapit. Sementara itu, Ketua Jaringan Pemantau Kewendangan Provinsi Jambi, Abdullah, menyatakan penerbitan izin prinsip PT APN di Kabupaten Tembo dianggap janggal. Abdullah menyebutkan surat rekomendasi penerbitan izin prinsip PT APN tersebut diduga ditanda tangani oleh mantan Bupati Tembo, Sukandar, selang satu hari sebelum masa jabatannya berakhir. Kita datangi Kejaksaan Tinggi Jambi untuk mempertanyakan laporan kita atas dugaan adanya praktek mafia tanah yang terjadi di Kabupaten Tembo yang berkedok investasi. Hari ini ada satu masyarakat yang statusnya tersangka. Kami duga ini dikriminalisasi oleh oknum-oknum tertentu agar melumpuhkan gerakan kelawanan masyarakat. Nah, kenapa kami datang Kejaksaan Tinggi Jambi melaporkan adanya praktek dugaan mafia tanah ini? yakni adanya administrasi yang kami anggap itu janggal ketika surat rekomendasi izin prinsip ditanda tangani oleh mantan Bupati hanya dalam waktu satu hari sebelum masa jabatannya berakhir. Pendemo mendesak Kejaksaan Tinggi Jambi segera mengusut tuntas dugaan penyalahgunaan mewenang terkait dengan penerbitan izin prinsip PT. APN di Kabupaten Tembo yang terindikasi korupsi tersebut. Dari Kota Jambi, Noval Hamzan, Baik TV Jambi, melaporkan.